Taman Nasional Wakatobi Taman Nasional Wakatobi adalah satu dari beragam kekayaan alam nusantara yang tak perlu diragukan lagi. Lokasinya terletak di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Taman Nasional Laut terluas kedua di Indonesia ini menjadi habitat bagi 90 persen jenis karang yang ada di dunia serta lebih dari 942 spesies ikan. Memiliki luas 1,39 juta hektare, Taman Nasional Wakatobi ditetapkan UNESCO sebagai salah satu kawasan jagar biosfer dunia di Indonesia. Pantas saja, Wakatobi dilulukan sebagai destinasi wisata bahari terbaik tak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Keindahan Taman Nasional Laut Wakatobi yang beragam juga ditunjukkan dengan penduduk lokal yang terdiri dari tiga suku, yaitu suku Buton, Bajo, dan Bugis. Wakatobi sendiri terdiri dari 143 pulau besar, namun hanya tujuh pulau yang berpenghuni. Suku Bajo merupakan penghuni Wakatobi yang tidak bisa dibisahkan dari laut dan perahu. Mereka adalah pelaut ulung yang hampir seluruh hidupnya. Sejak lahir, mereka sudah berada di laut. Setiap hari, suku yang dikenal dengan Gipsy Sea ini menggantungkan hidup mereka dari laut, antara lain soal makanan. Menangkap ikan dengan alat tradisional menjadi keseharian orang laut. Tanpa peralatan menyelam, tanpa tabung oksigen, nelayan tangkap ikan mengincar buruannya hanya dengan sisa nafas dari mulutnya. Kemampuan menahan nafas dan menghadapi tekanan air laut yang mereka miliki sudah terasah sejak kecil. Sosok ayah dan anak laki-lakinya warga desa Wakatobi menjadi potret keseharian masyarakat di sini. Sementara kaum perempuan Wakatobi bertugas menjual ikan hasil tangkapan ke pasar. Dengan uang yang didapat, mereka bisa membeli keperluan rumah tangga dan air bersih. Air tawar harus mereka beli dari darat untuk keperluan sehari-hari. Daya tarik kehidupan darat tidak menggugah orang laut untuk berpindah ke daratan. Hidup mereka di laut dan selamanya di sana. Terima kasih telah menonton!